Kita mau bicara tentang tayangan televisi Ini pasti adik-adik ini Di rumah nonton TV juga Dan biasanya sekarang nonton sinetron Ya Sinetronnya sekarang heboh-heboh ya Ada tujuh manusia jadi-jadian Ya Terus ada om ada ganteng-ganteng Seringgalau, ganteng-ganteng serikaya Semuanya ada Ada Tapi tahun 90-an itu ada sinetron Atau apa ya, tayangan televisi yang berbentuk film ya Sinetron ya Yang menjunjung tinggi nilai keluarga yang paling besar Dan mengajarkan kebaikan juga Dan mengajarkan kebaikan tanpa ada cerita-cerita yang biasanya kan Dua sinetron sekarang ceritanya selingkuh Selingkuhannya diselingkuhi oleh selingkuhan pasangannya Kalau sekarang, kalau dulu tidak ya Masih ingat gak? Jadi liriknya begini Harta yang paling berharga adalah keluarga Harta yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling berharga adalah keluarga Istana yang paling berharga adalah keluarga adalah keluarga puisi yang paling bermakna adalah keluarga mutiara tiada tada adalah keluarga selamat pagi emang selamat pagi abang mentari hari ini berseri indah terima kasih ma terima kasih abang rasu sakti perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti selamat pagi emang selamat pagi abang maaf abah jantungan nah kita langsung tanya aja ya ini keluarga cemarang keluarga cemarang ini dulu adalah apa sinetron kan ya basicnya sinetron yang luar biasa banget orang-orang menonton itu bukan karena mau lihat berantem konflik yang tadi saya bilang ya yang selingkuhannya selingkuh dengan pasangan selingkuhannya pacarnya tersebut ribet ya ribet biasanya ya tapi kalau dulu dia menyunjung tinggi nilai-nilai keluarga nah tapi sekarang sinetronnya udah nggak ada udah ada dan sayang banget karena sekarang kita disuguhi oleh tontonan-tontonan seperti tadi gitu ya tapi Ewi sekarang sendiri sekarang sibuk apa kalau sekarang saya kerja di salah satu bank BUMN kerja di bank BUMN jadi ibu rumah tangga jadi ibu rumah tangga punya dua anak iya betul udah gede Eis ya Eis dulu di keluarga cemarang SMP dulu pertama kali syuting itu SMP kelas 2 kalau nggak salah tahun 95 ya kalau sekarang saya sudah kepala tiga oh kepala tiga sekarang kepala tiga tapi kalau dulu tuh Eis itu karakternya seperti apa ya biar orang-orang ingat lagi dulu sosok Eis itu dia seorang kakak yang memang sayang pada adik-adiknya terus juga dia bertanggung jawab saking sayang sama adik-adiknya dia rela berkorban gimana caranya biar adik-adiknya seneng gitu kan contoh ada salah satu serial judulnya komedi putar ya itu sangat berkesan buat saya karena seorang kakak demi adiknya yang ingin naik komedi putar karena nggak punya uang jadi pada saat dia jualan dia dapat uang udah gitu ternyata ketika mau naik komedi putar uangnya hilang nah kebayang aja kan dia sangat kecewa sekali tetapi demi membahagiakan adiknya akhirnya si Eis itu gendong adiknya muter-muter komedi putar kebayangkan jadi eh nilai-nilai kebaikan dan eh apa ya seorang kakak cerita aja sedih loh barusan ya karena ini apa ya ya berkesan aja karena eh hubungan kita tuh sangat dekat kenapa bisa sedih menceritakan eh sangat sedih karena ya ah gini pada saat syuting kan kita memang seperti halnya keluarga ya kan Abah itu sama seperti halnya ayah saya sendiri agil dan arah itu udah seperti aja sendiri masih masih kerasa jadi pada saat ketemu tadi eh kangen ya karena udah lama nggak ketemu kita udah lama nggak kontek-kontek juga dan makasih banget loh Mas jadi udah diundang di hitam putih jadi ya kita bisa kumpul-kumpul berkat Mas Deddy juga wah tepuk tangan dong buat Mas Deddy jadi kita bisa kumpul reuni keluarga Cimara berkat hitam putih reuni keluarga Cimara udah lama banget nggak pernah ketemu terakhir? terakhir ketemu kalau nggak salah waktu itu pada saat pernikahan Ara 4 tahun? kalau nggak salah 4 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya cuman nggak ketemu nggak ngumpul semua jadi saya cuma ketemu sama Ara aja gitu kan udah cuma itu aja terus telepon-teleponnya juga udah jarang baru kemarin-kemarin aja kita telepon-telepon dan karena kita mau kesini iya karena hitam putih ini gitu kalau gitu kita undang aja ini adalah Abah dan Agil apa kabar? apa kabar? apa kabar? waduh gimana saya duduk? dimana aja apa boleh duduk ya silahkan Abah nah Abah ga ini sama kayak di TV ya ngomongnya ya kayak ngomongnya emang ini di TV sayang? enggak maksudnya sama kayak main ya ini di TV memang sebagai Abah gitu di keluarga Cimara memang Abah ini oh iya memang oh iya berarti kan kayak nggak berakting gitu kayak seperti sehari-hari Abah kan tidak ada namanya ya Abah aja Abah aja glukoma oh glukoma 12 dua-duanya dua-duanya tapi sekarang gimana ya sekarang penglihatannya kurang baik tapi tidak sakit lagi sudah tapi tidak sakit lagi kurang baik pengertiannya gimana agak burung Oh agak buram yang satu sudah jelas yang satu agak kabur Oh tapi udah nggak ada masalah ya tapi akan baik katanya Oh akan membaik Oke pokoknya mudah-mudahan sehat selalu Amin ini kan kalau dilihat ya bah ya kan cerita keluarga cemara mungkin di sinetron-sinetron sekarang bisa dibilang enggak ada yang seperti itu gitu yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan situasi kehidupan sehari-hari itu awalnya dibuat keluarga cemara itu idenya dari mana sih bah yang punya cerita itu Aswendo barangkali idenya dari Little House in the Prairie barangkali ya karena kebetulan sama ya yang diperankan Abah sama yang diperankan pendeta itu ya kemudian anaknya juga tiga perempuan semua artinya mungkin kalau di Amerika bisa bikin Little House in the Prairie kenapa di Indonesia tidak bisa bikin kehidupan yang baik seperti itu kehidupan yang baik ini menarik sekali kata-katanya kehidupan yang baik ya karena memang kalau kita tonton keluarga cemara itu konflik dan sebagainya itu biasanya memang konflik-konflik yang sebenarnya ada jalan keluarnya mengajarkan juga beda dengan nah beda dengan apa yang kita tonton sekarang-sekarang buat anda yang penasaran buat adik-adik ya buat adik-adik yang mungkin pada saat itu belum lahir keluarga cemara tuh seperti apa sih kita kasih dulu tayangan keluarga cemara silahkan cepat ganti baju kita naik komedi putar dari tadi dia merengit terus minta naik komedi putar eh cepat ganti baju apa uangmu cukup tenang Mak opak laku seluah is dapat rezeki ada tante baik dengan otak enggak ada harga eh langsung aja bayar kamu nggak ikut wapak arah mau minta uangnya aja untuk bukti tepat minum ya terserah nih 200 hati-hati ya Ayo arah simpan tasnya sama sepatunya di kamar ya boleh-boleh diseritakan nggak karakter Abah karakter Agil seperti apa coba eh Abah tadinya adalah seorang pengusaha yang kaya dia punya PT ya dan banyak karyawan tapi satu saat tiba-tiba kena kasus ya kriminal ya yang dilakukan oleh karyawannya sehingga PT nya itu dibekukan semua aset kepunyaan Abah dibekukan rekening banknya juga dibekukan jadi Abah total jadi miskin luar biasa karena tidak ada apa-apa nah nampaknya perubahan atau masalah yang dihadapin ini merubah mindset Abah dan juga muncul kesadaran baru lalu Abah berpikir ilmu pengetahuan yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki tidak menjamin hidupnya kalau hanya sebagai profesi karena itu dia akan bekerja hidup dengan imannya lalu dengan ilmu pengetahuan dan keterampilannya untuk memperbaiki kehidupan itulah menariknya toko Abah hahaha luar biasa ya karakternya kuat sekali ya ya kalau Agil Agil waktu itu gimana karakternya kalau Agil waktu itu karakternya dia anak yang polos centil manja eh bah ya ya karakternya kayak gitu Agil polos centil manja polos centil manja kalau sekarang sekarang kerja di mana sekarang aku kuliah masih Oh kuliah ngurus keluarga juga udah punya keluarga juga Oh masih masih udah punya keluarga nah ini awal-awal gabung dengan keluarga cemara katanya Abah sendiri yang casting bener Tidak tidak hanya saya beramai-ramai sutradara waktu itu sih Bapak Edo ya yang mencari edwakistasi rait ya jadi mencari pemain karena pemain anak-anak itu harus dari Sukabumi karena kita lokasinya di Sukabumi kalau dari Jakarta kan bagaimana kasihan sekolahnya dan sebagainya akhirnya datang ke TKTK menemukanlah TKTK yang terkenal anaknya nakal-nakal ternyata anak-anak yang nakal itulah yang punya punya keberanian dan kreatif bisa mengungkapkan dirinya dengan baik dengan baik itu termasuk Arah Agil si Pimpin Oh dan semua akhirnya Pak mereka semua main dalam luarnya cemara kalau anak-anak kecil ini gimana syutingnya sampai malam enggak sebalik jam 10 ya tapi gini ya ada yang menarik karena saya kadang-kadang saya agak rajin eh kamu sebelum syuting tidur ayo-tidik saya lo selalu sampai dia tidur arah Agil itu pada tidur nanti pada nanti 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 begitu kamu syuting dan mite nanti saya bangunkan kamu bangun pada bilirannya jadi dia bisa istirahat tidur anak-anak itu gampang sekali mengerti itu yang saya kagum pada mereka pada waktu itu tapi tadi Abang menarik banget karena cerita karena karakter emak ini orangnya ganti tiga kali ini kenapa diganti-ganti ya pertama lia waruka awalnya ketika syuting diperpanjang lia sudah kontak dengan film lain harus cari gantinya lalu dapat novia kelopakin setelah itu kalau lia kelopakin tiba-tiba 100 episode selesai berhenti juga karena ngelahirin ya Pak ya lalu bukan dia umroh pergi umroh dia jadi ketika mau diperpanjang lagi naik haji si novia lalu terpaksa cari ganti lain lagi yaitu si anak keputri dan itu karakternya sama jadi orang tidak menganggap itu orang yang berbeda ya di situ ya itu menariknya memang kalau di sinetron sekarang kayaknya dibikin celai dulu maka dibikin mati ya 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 bikin mati atau biasanya operasi plastik nah ya ya makanya jadi berubah biasanya seperti itu dan penonton pun juga tidak pernah mau pertanyakan kenapa maknya berbeda terganti gitu karena karakternya karakter emak itu buat ya ya luar biasa itu yang menarik kita akan melihat perbandingan kita mau lihat nih perbedaannya apa sih sinetron para pemain zaman dahulu dengan yang sekarang tapi selesai satu ini jadi jangan mana-mana tetap di hitam putih iya jadi nggak boleh satu jelas ya kalau satu-satu ya 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 terus belakang lagi gini nah itu Terima kasih.